Dua orang dilaporkan tewas, sementara belasan lainnya luka-luka dalam tabrakan beruntun yang melibatkan sedikitnya 36 kendaraan di jalan layang Sao Paulo, Brazil. Banyaknya kendaraan yang terlibat karena asap tebal akibat bedakan, menghalangi jarak pandang hingga memicu tabrakan beruntun. Dua ledakan terjadi di sebuah pabrik petrokimia di Crosby, Texas, Amerika Serikat sebagai dampak dari banjir bandang yang menggenangi pabrik. Banjir bandang sendiri dipicu badai Harvey yang menerjang Amerika Serikat sejak Jumat pekan lalu. Pemerintah Cina menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan perang pecah di semenanjung Korea. Hal ini ditegaskan setelah dua pesawat pembom Amerika Serikat dan dua jet tempur Korea Selatan terbang di semenanjung Korea. Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas saat sebuah bangunan enam tingkat di Mumbai, India robok. Amruknya gedung perkantoran di kawasan padat penduduk ini diakini akibat digoyur hujan deras. Sebuah restoran pizza di Liverpool, Inggris, mendadak viral di sosial media. Hal ini terjadi setelah seorang pria membakar kotak petasan, kabur setelah membuangnya di pintu lobi restoran. Akibatnya puluhan petasan pun meledak hingga membuat pegawai dan pengunjung restoran panik. Terima kasih telah menonton!